Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, mendampingi Prabowo Subianto menemui ribuan komunitas Ojek Online Erick Thohir atau OJOL-ET. Dalam momen tersebut, Erick memberikan pujian dan dukungannya kepada capres nomor urut dua tersebut. Ia bahkan disebut sampai mengambil cuti untuk menghadiri acara itu. Dikutip dari Tribun News, adapun acara ini dikelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta pada Jumat 19 Januari 2024. Saat menemui para OJOL dan memberikan sambutannya di atas panggung, Erick Thohir memberikan sejumlah pujian kepada Prabowo. Secara gamblang, ia menyebut Prabowo adalah pemimpin yang bisa menepati janji. Erick juga sudah menyebut Prabowo sebagai presiden yang pijaksana. Bahkan ia juga menyebut bahwa Prabowo merupakan sosok yang dikadang-kadang mampu membawa kesejahteraan. Sementara itu, terkait dengan kedatangan Erick Thohir dalam acara ini, staf khusus Menteri BUMN bidang kebijakan publik Samara Amani memberikan penjelasannya. Ia mengungkapkan bahwa Erick saat ini dalam posisi cuti dari pekerjaannya sebagai Menteri BUMN saat menghadiri acara dukungan ke Prabowo. Samara juga menjelaskan dirinya saat ini juga dalam posisi cuti dari pekerjaannya sebagai staf khusus Menteri BUMN. Ia menegaskan bahwa dirinya hadir sebagai pribadi dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!